Assalamualaikum saudara setiaku Jumpa lagi dengan channel Uma Naji Kali ini aku mau share caraku bikin Tongseng kambing Dan yang kebetulan tak masak kali ini adalah Bagian kakinya atau kikil Ini rasanya luar biasa Oh enak banget Sampai sehari tuh aku masak nasinya Dua kali pagi dan sore Dan resep tongseng kambing ini Bisa pake daging kambing bagian mana saja Ya saudara disini kebetulan aku pake Bagian kakinya atau kikil Ya saudara jadi ini sedep Kemudian untuk bumbunya ini adalah Spesial rempah-rempah yang disangrai Dan ini adalah bahan bumbu dan pelengkap lainnya Yang bisa dicatat untuk Bahannya di deskripsi juga ada ya saudara Atau silahkan deskripsi saja ya Di layar kamera ini Langkah pertama tak rebus dulu Kaki kambingnya ini sudah tak didihkan air Aku menggunakan panci presto Supaya lebih cepat ya perebusannya Jadi ini tak rebus selama 15 menit Jika menggunakan panci presto seperti ini Dihitung dari panci berdisi Seperti ini ya 15 menitnya Kalau menggunakan panci biasa bisa direbus selama 45 menit Sambil menunggu kaki kambingnya empuk Disini tak siapkan dulu dengan memotong-motong beberapa bumbu Yang tak potong pertama adalah cabai hijau Ini cabai hijau besarnya opsional ya Walaupun gak pake juga gak apa-apa Karena sebenernya di resepnya tuh gak ada bumbu cabai hijau besarnya Hanya saja daripada mubadir ini kebetulan ada di tempat bumbu Jadi tak sertakan sekalian Kemudian juga tomat ya Tematnya aku pake 3 buah saja Kalau ada tomat hijau bisa juga sekalian tambahkan tomat hijau ya saudara Tapi ini karena aku gak ada jadi aku cuma pake tomat merah Kemudian untuk cabai rawitnya ini cuma tak iris-iris saja ya Jadi cabai rawitnya gak ada yang tak haluskan sama sekali Berikut untuk daun bawang juga diiris-iris sekalian Dan ini daun bawang sebanyak 2 tangke ya yang tak pake disini Kemudian berikutnya ada juga kol yang juga diiris-iris ya Ini 1 buah kol Dengan ukuran sedang ya kolnya disini Jadi gak terlalu kecil juga gak terlalu besar Dan lalu kikilnya yang sudah direbus tadi ini tak potong-potong Untuk bagian yang bisa dipotong Jadi bagian kulit kakinya yang bisa dipotong ya Yang tak potong-potong disini Kemudian untuk bumbunya disini tak haluskan terlebih dahulu Dan disini juga ada bumbu yang sebelum dihaluskan itu disangrai terlebih dahulu Seperti merica atau lada, kemiri, kapulaga Kemudian ketumbar dan juga pala itu disangrai terlebih dahulu Supaya aromanya itu lebih suwede banget dan nanti rasanya itu beda ya Jadi bisa dicek ya apa saja yang disangrai terlebih dahulu Setelah bumbu halus kemudian tak tumis ya untuk bumbu yang sudah dihaluskan tadi ini Ditumis sampai bumbu matang dan aromanya tercium wangi ya saudaraku Kemudian selanjutnya setelah bumbu matang langsung saja tak masukkan yang namanya Cabai iris tadi ya Baik itu cabai rawit maupun cabai hijau besar yang tadi sudah tak iris-iris Lalu dikosreng-kosreng dan ditumis-tumis Gak perlu lama-lama untuk cabainya ini ya Menumisnya juga gak perlu sampai kering Yang penting sudah agak layu begini Kemudian masukkan untuk santannya Ini santannya bukan santan kental ya Jadi kesemua santannya itu gak pakai santan kental Tak masukkan sedikit dulu untuk santannya Diaduk-aduk sampai semua tercampur merata menjadi satu Berikutnya tak tambahkan geprean 2 tangkai serai Lengkuas 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk Kemudian tak susulkan juga kapulaga ya 4 butir kapulaga yang tadi sudah disangrai Jadi kapulaganya itu gak perlu dihaluskan Melainkan langsung saja dicemplungkan Bumbu-bumbu sudah masuk kemudian santan mulai mendidih Langsung tak masukkan juga kikilnya atau kaki juga tulang kambingnya Tak aduk-aduk rata supaya bumbu tercampur menjadi satu Dan didiamkan sebentar supaya meresap Tak tambahkan sedikit lagi ya untuk santannya Supaya cukup untuk meresapkan bumbu ke tulangnya Dalam pengungkepan ini Jadi ini tak biarkan atau tak diamkan dulu Sampai kikilnya ini benar-benar teresapi oleh bumbu Dan setelah kira-kira cukup meresap Tak masukkan sisa santannya Total semua santan sebanyak 1500 ml Kemudian tak susulkan untuk tomat irisnya Aroma rempah-rempahnya sudah tercium wangi banget Selanjutnya tak tambahkan gula pasir Setengah sendok makan Penyedap rasa ayam Bisa pakai rasa sapi Tapi disini aku pakai rasa ayam Juga sedikit micin Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Apalagi disini kaki kambingnya ini dibakar terlebih dahulu ya prosesnya Sehingga ini aromanya benar-benar wangi Dan bikin tambah suhu wadep untuk tongsengnya Santan sudah mulai meletup-letup Kemudian masukkan saja kol yang tadi sudah diiris-iris Diaduk-aduk rata Untuk kolnya nggak perlu lama-lama ya merebusnya Jadi setelah sayur kol masuk ini sudah nggak perlu lama-lama ya Jadi kolnya itu dibikin setengah mateng saja Jadi ditunggu sampai meletup-letup lagi seperti ini kuahnya Baru masukkan irisan daun bawang Diratakan dan sudah cukup bisa dicek rasa Ini sudah dipastikan nikmat banget rasanya Jadi saudara-saudara di rumah bisa mencobanya Tongseng kambing yang benar-benar khas dengan rempah-rempahnya ini Sudah siap disajikan Nikmat banget langsung saja tak coba makan pakai nasi anget Demikian tadi resep masakanku hari ini ya saudaraku Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Happy Rikuk Wassalamualaikum Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya